Assalamualaikum Apa kabar teman-teman Semoga sehat selalu ya Kali ini momorain akan bikin menu yang simple Murah meriah dan bumbunya juga sederhana Tapi untuk rasa Nikmatnya juara banget Insya Allah teman-teman pasti suka Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya Langkah pertama saya akan siapkan bumbunya dulu 5 siung bawang putih cukup iris tipis-tipis Bawang merah 6 siung Ini ukurannya besar-besar untuk ukuran yang sedang Bisa pakai 7 atau 8 siung ya Kemudian samarajang tipis-tipis Cabai rawit merah 16 buah Potong serong tipis Tomat merah 1 buah Belah buang pangkalnya Kemudian potong dadu Daun bawang 3 batang Potong bulat sedang Atau potong sesuai selera Setelah bumbu siap sisikan dahulu lanjut Siapkan tahu Saya pakai tahu kuning 7 potong Boleh pakai tahu putih ya Kemudian potong-potong tahu Untuk ukurannya dan bentuknya bebas ya Kalau saya cukup potong seperti ini Setelah tahu dipotong-potong siapkan bahan kedua Terong saya pakai terong ungu Boleh pakai terong hijau Sebelum dipotong-potong Saya akan panaskan dulu minyak goreng secukupnya Supaya nanti Supaya nanti setelah terong dipotong Bisa langsung dimasukkan, digoreng Jadi tidak perlu direndam dengan air garam Karena terongnya tidak keburu hitam Jadi langsung dimasukkan ke wajan ya Oh iya sebelumnya terongnya sudah dicuci bersih Kemudian potong Saya potong cukup seperti ini Atau potong sesuai selera teman-teman Setelah terong dipotong-potong Langsung masukkan ke dalam minyak yang sudah panas Aduk-aduk kemudian goreng sebentar Tidak perlu sampai terlalu matang Setelah digoreng sebentar Kurang lebih 1,5 menit Kemudian angkat dan tiriskan Lanjut goreng tahunya Ratakan supaya semua tahu terkena minyak Kemudian goreng tahu Kurang lebih sampai setengah kering Setelah tahu dirasa setengah kering Angkat dan tiriskan Selanjutnya panaskan minyak goreng Cukupnya tumis bumbu Tumis bawang merah, bawang putihnya dulu Aduk-aduk supaya tidak gosong Bawahnya kemudian tumis bumbu sampai wangi Sampai sedikit kecoklatan Seperti ini Kemudian masukkan cabai dan tomat Aduk-aduk tumis kembali sebentar Kurang lebih sampai cabai dan tomat Setengah matang Setelahnya tambahkan air Kurang lebih 120 ml Tambahkan juga garam penyedap rasa Gula putih dan lada bubuk Tambahkan kecap ikan Kurang lebih 1,5 sendok makan Kecap manis kurang lebih 5 sendok makan Aduk-aduk sampai tercampur rata Tunggu mendidih Setelah mendidih Masukkan tahu dan terong yang tadi kita goreng Aduk-aduk sampai tercampur rata Kemudian masak sampai air atau kuahnya Sebagian menyusut Setelah air atau kuahnya Sebagian menyusut Menjadi nyemak-nyemak seperti ini Kemudian masukkan daun bawang Aduk-aduk masak sebentar Cukup sampai daun bawang sedikit layu Setelah daun bawang sedikit layu Matikan kompor Ini sudah matang Selanjutnya siap sajikan Taraaa ini dia Tumis tahu terong kecap Ini asli enak banget Dimakan dengan nasi hangat Tak perlu lauk lain Atau bisa juga dengan kerupuk Ini masya Allah sudah nikmatnya Kebangetan Harus coba ya teman-teman Supaya tahu seenak mana Terima kasih yang sudah menonton Selamat mencoba Semoga bermanfaat Untuk resep detailnya Bisa dilihat di deskripsi Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum Apa kabar teman-teman Semoga sehat selalu ya Siapapun yang coba resep ini Insya Allah pasti akan suka dengan ceker Karena rasanya yang enak banget Dan tidak bau khas cekernya Cekernya empuk lumer Dan bumbunya meresap Insya Allah semua anggota keluarga Akan suka banget Dengan menu ceker ini Untuk cara buatnya Tonton sampai habis ya Langkah pertama Siapkan ceker ayam Saya pakai sebanyak 1 kilo Sudah dibuang kuku-kukunya Dan keseluruhannya Sudah dicuci bersih Selanjutnya Rebus air secukupnya Setelah mendidih Masukkan cekernya Ratakan supaya semua ceker Terkena air Atau tenggelam Kemudian rebus ceker sebentar aja Kurang lebih 10 menit Dihitung dari air mendidih lagi Setelah direbus kurang lebih 10 menit Matikan kompor Angkat ceker dan tiriskan Kemudian buang airnya Ini untuk kerbusan pertama Karena saya akan rebus lagi Untuk menghilangkan bau sisa darah Dan sisa-sisa kotoran yang lain Lanjut Rebus ceker kembali Dengan air yang baru Secukupnya Tambahkan garam setengah sendok makan Jahe secukupnya digeprek Perasan jeruk nipis atau lemon Saya pakai 2 buah Ini supaya memaksimalkan Menghilangkan bau khas cekernya Dan ceker identik akan lengket ya Kalau dimasak Kalau sudah dingin Ini akan membantu Mengurangi lengket dari cekernya Aduk-aduk merata Kemudian rebus kembali Saya menggunakan presto Untuk mempersingkat waktu Untuk teman-teman yang menggunakan Panci biasa Atau rebus manual Rebus kurang lebih 35 menit Sampai 40 menit Atau pakai metode apapun Yang penting cekernya Jadi empuk ya Rebus pakai presto Kurang lebih 15 menit Dihitung dari Kenopresto Berdesis seperti ini Sambil mempresto ceker Saya akan mempersiapkan Untuk bumbunya Bawang putih ini Ada yang kecil-kecil Saya hitung 8 siung Bawang merah 11 siung Kemudian haluskan Kurang lebih Seperti ini Setelahnya Pindahkan dulu Ke wadah atau mangkok Lanjut masih Mempersiapkan untuk Bumbunya Cabai merah Keriting 13 buah Kita akan coper terpisah Dan tomat merah Satu setengah buah Haluskan Sebentar aja Supaya hasilnya Masih kasar Masih bertekstur Seperti ini Selanjutnya Siapkan juga Bawang bombay Satu buah Yang sudah dipotong dadu Daun bawang Tiga batang Potong bulat sedang Daun salam Empat lembar Daun jeruk Empat lembar Serai dua batang Digeprek Jahe secukupnya Digeprek Setelah perpumbuhan siap Kita akan cek Untuk cekernya Ini sudah direbus Kurang lebih 15 menit Matikan kompor Kemudian Buang uapnya Supaya nanti Pas dibuka aman Setelah uapnya Abis Buka tutup resto Kemudian Angkat ceker Dan tiriskan Selanjutnya Panaskan minyak goreng Secukupnya Tumis bumbu Tumis bawang merah Bawang putihnya dulu Aduk-aduk supaya Tidak kosong Bawangnya Kemudian tumis bumbu Sampai wangi Sampai kuning Kemasan seperti ini Setelahnya Masukkan cabai Dan tomatnya Yang tadi kita Comper kasar Tumis sekalian Semua rempah Aromatiknya Dan tambahkan Garam Kaldu bubuk Gula putih Ketumbar bubuk Lada bubuk Kunyit bubuk Dan sedikit micin Aduk-aduk Tumis kembali Sampai semua Matang dan tanah Setelah bumbu Matang dan tanah Masukkan cekernya Yang tadi kita presto Aduk-aduk dulu Sampai Tercampur rata Setelah tercampur rata Tambahkan air panas Atau air yang baru Mendidih Kurang lebih 350 ml Kecap panis Kurang lebih 5 sendok makan penuh Kecap ikan Kurang lebih 1,5 sendok makan Ratakan aduk-aduk Sampai semua Tercampur rata Kemudian Masak sampai Kuah menyusut Menjadi nyemek-nyemek Setelah kuah Menyusut Menyisakan sedikit Menjadi nyemek-nyemek Seperti ini Kemudian Masukkan daun bawang Dan bawang bombay Aduk-aduk sampai Tercampur rata Masak kembali Sebentar Sampai Daun bawang Dan bawang bombay Setengah matang Setelah bawang bombay Setengah matang Matikan kompor Ini sudah matang ya Selanjutnya Siap sajikan Taraaa Ini dia Ceker kecap Versi Mama Ryan Rasanya Gurih Manis Asin Tapi asinnya Yang belen Dan wangi Dan boleh banget Ini untuk Anak-anak Karena rasanya Tidak terlalu pedas Untuk rasa yang lebih pedas Boleh ditambahin Cabai rawit ya teman-teman Pokoknya ini Sedap Pol Dagingnya lumer Atau cekernya lumer Bumbunya meresap Terima kasih yang sudah menonton Selamat mencoba Semoga bermanfaat Untuk resep detailnya Bisa dilihat di deskripsi Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Apa kabar teman-teman Semoga Sehat selalu ya Sebelum masak menu ini Masak nasi dulu yang banyak ya teman-teman Supaya Stok nasi aman Karena Lauk ini Jahat banget Bikin makan Tidak terkontrol Asal ikutin Cara tahap Dan resepnya Untuk masak Menu jengkol ini Supaya hasilnya Enaknya di luar Dugaan Untuk cara buatnya Tonton sampai habis ya Langkah pertama Masiapkan jengkol Ini jengkolnya Sudah direndam Selama 2 hari Selama perendaman 2 hari Jangan lupa Airnya beberapa kali diganti Supaya baunya ikut terbuang Jadi baunya sedikit berkurang ya Ini sudah dikupas Kulitnya dibela Dan dicuci bersih Kemudian Potong-potong jengkol Saya potong jengkol Cukup seperti ini Jadi 1 keping jengkol Saya potong memanjang kecil Jadi 4 atau 3 bagian Atau potong sesuai Selera teman-teman Setelah semua jengkol Dipotong-potong Kemudian sisikan dahulu Lanjut saya akan Siapkan untuk bungunya Pertama saya akan Siapkan cabai Saya pakai 4 jenis cabai Di antaranya Cabai rawit merah Cabai rawit hijau Cabai merah keriting Dan cabai hijau keriting Untuk teman-teman Yang mau pakai 2 jenis cabai aja Juga tidak apa-apa Selanjutnya Rebus semua cabai Yang tadi Kita siapkan Dengan air secukupnya Kemudian Tambahkan garam 1 sendok teh Ratakan aduk-aduk Supaya garam larut Merata Kemudian rebus cabai Sampai matang Setelah cabai Dirasa matang Angkat cabai Dan tiriskan Setelah cabai direbus Haluskan cabai Saya menggunakan chopper Boleh pakai blender Ataupun ulekan Haluskan cabai Sebentar aja Supaya cabai Masih bertekstur Seperti ini Kemudian siapkan Siapkan juga Bawang merah Yang sudah dirajang Tipis-tipis Kurang lebih 12 siung Bawang putih Kurang lebih 7 siung Daun jeruk 2 lembar Yang sudah dipotong Menjadi beberapa bagian Selanjutnya Panaskan minyak goreng Cukupnya Kemudian goreng jengkol Yang tadi kita potong-potong Ratakan Supaya semua Jengkol terkena Minyak Kemudian goreng jengkol Sampai matang Dengan api Sedang cenderung kecil Supaya dia matang Sampai ke dalam Jangan lupa Nanti sesekali Dibolak-balik Supaya jengkol Matang merata Setelah jengkol Dirasa matang Kemudian angkat jengkol Dan tiriskan Untuk tes kematangan Jengkol Boleh pakai garpu Kalau gampang Ditusuk Itu berarti sudah matang Setelah jengkol Digoreng Langsung masukkan Kedalam air Air biasa Atau air suhu ruang Rendam beberapa menit 10 atau 15 menit Supaya jengkol Yang sudah empuk Tambah empuk Dan kenyal Selanjutnya Panaskan minyak goreng Cukupnya Tumis bumbu Tumis bawang merah Bawang putih Dan daun jeruknya dulu Aduk-aduk Supaya tidak gosong Bawahnya Kemudian tumis bumbu Sampai wangi Sampai sedikit kuning Kemasan Seperti ini Setelahnya Masukkan cabainya Yang tadi kita Chopper Kemudian Tambahkan garam Kaldu bubuk Mijin Gula putih Dan terasi Saus tomat 1 sendok Makan penuh Aduk-aduk Tumis kembali Sebentar Karena cabainya Sudah direbus Sudah matang Setelahnya Masukkan jengkolnya Yang tadi Kita rendam Angkat jengkol Dan tiriskan Kemudian Masukkan ke dalam Tumisan bumbu Aduk-aduk Sampai Tercampur rata Setelahnya Tambahkan Air Saya tambahkan Air sedikit lagi Jadi total air Kurang lebih 120 ml Aduk-aduk Masak Kembali Sampai Kuah Menyusut Atau Airnya Menyusut Sampai Bumbu Meresap Ke jengkolnya Setelah Bumbu Dirasa Meresap Ke jengkolnya Matikan Kompor Ini sudah Matang Selanjutnya Siap Sajikan Tara Ini dia tumis Sambal Jengkol Versi Mama Ryan Ini jujur Enaknya Kebangetan Teman-teman Harus banget Masak nasi Banyak Karena makan Pasti Nambah Terus Takut Anggota Keluarga Yang lain Tidak Kebagian Nasi Karena Memang Seenak Itu Bikin Boros Banget Nasi Terima Kasih Yang sudah Menonton Selamat Mencoba Semoga Bermanfaat Untuk Resip Detelnya Bisa Dilihat Di Deskripsi Terima Kasih Wassalamualaikum Wassalamualaikum Apa kabar Teman-teman Semoga Sehat Selalu Menu Menu Ayam Kali Ini Yang saya Bikin Tidak Asing Tapi Kalau Ikutin Cara Tahap Dan Resep Pasti Akan Jauh Lebih Enak Dan Insya Allah Teman-teman Akan Ketagihan Untuk Cara Buatnya Tonton Sampai Habis Langkah Pertama Siapkan Ayam Saya Pakai Bagian Sayap Ini Sebanyak 1 Kilo Sudah Dicuci Bersih Kemudian Marinasi Ayam Beri Bumbu Instant Ayam Goreng 1 Bungkus Telur Ayam 1 Butir Tepung Maizena 4 Sendok Makan Penuh Kemudian Ratakan Aduk-aduk Sampai Semua Tercampur Rata Setelah Tercampur Rata Diamkan Ayam Minimal 10 Menit Selanjutnya Saya Akan Siapkan Untuk Bumbunya Bawang Putih Ini Ada Yang Kecil Kecil Jadi Saya Hitung 7 Siung Bawang Merah 12 Siung Cabai Merah Besar 2 Buah Bisa Diganti Dengan Cabai Merah Keriting Tomat Merah Setengah Buah Tambahkan Air Atau Minyak Goreng Secukupnya Kemudian Haluskan Disini Saya Menggunakan Chopper Baru Dan Saya Senang Sekali Karena Multifungsi Desainnya Estetik Dan Cantik Dari Miku 5 In 1 Chopper Ini Multifungsi Banget Bumbu Pengocok Telur Pengupas Bawang Grinder Atau Pencaca Dan Untuk Buat Jus Dan Dilengkapi Buku Panduan Dan Garansi Selama 1 Tahun Penggunaan Listrik Hemat Cuma 250 Watt Setelah Bumbu Halus Kurang Lebih Seperti Ini Kemudian Siapkan Bumbu Yang Lain Yang Dirajang Diantaranya Bawang Bombay Satu Buah Yang Sudah Dipotong Dadu Cabai Rawit Merah Jai Cukupnya Dikeprek Daun Jeruk 4 Lembar Daun Bawang 4 Batang Yang Dipotong Bulat Kecil Selanjutnya Panaskan Minyak Goreng Secukupnya Kemudian Goreng Ayam Sebelum Digoreng Kita Aduk Aduk Dulu Supaya Bumbu Yang Mengendap Di bawah Kembali Merata Kemudian Goreng Saya Goreng Sebagian Dulu Atau Separok Karena Tidak Muat Goreng Di Api Yang Sedang Supaya Ayam Matang Sampai Kedalam Goreng Ayam Sampai Matang Dan Permukanya Kering Jangan Lupa Sesekali Dibolak Balik Supaya Ayam Matang Dan Kering Merata Setelah Ayam Matang Dan Permukanya Kering Kuning Sedikit Kecoklatan Seperti Ini Kemudian Angkat Ayam Dan Tiriskan Lanjut Goreng Sisahnya Setelah Semua Ayam Digoreng Sisikan Dahulu Lanjut Tumis Bumbu Halus Dengan Minyak Goreng Yang Sama Begas Goreng Ayam Tapi Secukupnya Aja Tumis Kalian Jahe Dan Daun Jeruk Aduk Aduk Supaya Tidak Gosong Bawahnya Kemudian Tumis Bumbu Sampai Matang Dan Tanag Setelah Bumbu Matang Masukkan Cabai Dan Bawang Bombay Aduk Aduk Kembali Tumis Sampai Cabai Dan Bawang Bombay Setengah Matang Atau Sedikit Layu Setelah Kecilkan Api Atau Matikan Dulu Supaya Tidak Gosong Kemudian Tambahkan Kaldu Bubuk Gula Putih Dan Lada Bubu Tambahkan Sos Sambal 2 Sendok Makan Sos Tomat Kurang Lebih 2 Sendok Makan Sos Tiram 1,5 Sendok Makan Kecap Inggris 1 Sendok Makan Aduk Aduk Tumis Kembali Dulu Sampai Bumbu Persawasannya Sedikit Mengkaramelisasi Setelah Bumbu Sedikit Mengkaramelisasi Tambahkan Air Saya Tambahkan Air Sedikit Lagi Jadi Total Air Kurang Lebih 350 ml Aduk Aduk Sampai Tercampur Rata Kemudian Biarkan Mendidih Kurang Lebih 1 Menit Setelah Mendidih Kurang Lebih 1 Menit Masukkan Ayam Daun Bawang Aduk Masak Kembali Sebentar Cukup Sampai Semua Tercampur Rata Setelah Tercampur Rata Matikan Kompor Ini Sudah Matang Selanjutnya Siap Sajikan Tara Ini dia Ayam Saus Padang Versi Mama Rayyan Tidak Perlu Diragukan Lagi Teman Teman Ini Nikmatnya Luar Dalam Pasti Insya Allah Teman Teman Akan Ketagihan Banget Setelah Coba Terima Kasih Yang sudah Menonton Selamat Mencoba Semoga Bermanfaat Untuk resep Detailnya Bisa Dilihat Di Deskripsi Terima Kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum Apa Habar Teman Semoga Sehat Selalu Di video Kali Ini Mama Rayyan Akan Bikin Menu Baru Lagi Varian Baru Lagi Untuk Mengolah Ikan Dan Hasilnya Ini Jadi Menu Yang Sangat Bahaya Karena Bakal Ngabisin Stok Beras Di rumah Teman Teman Wajib Coba Insya Allah Teman Teman Akan Ketagihan Banget Untuk Cara Buatnya Tonton Sampai Habis Langkah pertama Siapkan Ikan Sardin Atau Atau Bisa Bisa Dibilang Ikan Sardin Sudah Dibuang Ingsangnya Isi Perut Atau Kotorannya Dan Sudah Dicuci Bersih Ini Sebanyak Satu kilo Satu ekornya Saya potong menjadi Dua Kemudian Marinasi Ikan Beri Garam Satu Sendok T Lada Bubuk Setengah Sendok T Kunyit Bubuk Satu Sendok T Kemudian Ratakan Sampai Semua Ikan Terkena Bumbu Marinasi Setelah Semua Ikan Terbaluri Bumbu Marinasi Kemudian Diamkan Ikan Minimal 10 Menit Kemudian Selanjutnya Saya akan Siapkan Untuk Bumbunya Bawang putih Ini Kecil-kecil Kurang Lebih Saya Hitung 8 Siung Bawang Merah Ini Juga Kecil-kecil Saya Hitung 10 Siung Cabai Merah Keriting Kurang Lebih 12 Buah Cabai Hijau Keriting Sama 12 Buah Juga Tomat Merah Satu Buah Jai Kurang Lebih 1,5 Senti Tambahkan Air Atau Minyak Goreng Secukupnya Kemudian Haluskan Saya pakai Chopper Boleh pakai Blender Ataupun Ulekan Haluskan Sampai Halus Kurang Lebih Seperti Ini Lanjut Panaskan Minyak Goreng Secukupnya Taburin Tepung Terigu Sedikit Atau Secukupnya Supaya Ikan Digoreng Tidak Meletup Goreng Ikan Saya Goreng Sebagian Dulu Karena Tidak Muat Kemudian Goreng Ikan Sampai Matang Dan Permukanya Kering Setelah Sisi Bawah Permukanya Sudah Kuning Kecoklatan Jangan Lupa Dibalik Ikannya Setelah Ikan Dirasam Matang Dan Permukanya Kering Kemudian Angkat Ikan Dan Tiriskan Lanjut Goreng Sebagian Lagi Atau Sisah Setelah Semua Ikan Digoreng Selanjutnya Tumis Bumbu Halus Dengan Minyak Yang Sama Tapi Secukupnya Aja Aduk Aduk Supaya Tidak Gosong Bawahnya Kemudian Tumis Bumbu Sampai Matang Dan Tanat Setelah Bumbu Matang Dan Tanat Kemudian Tambahkan Air Kurang Lebih 500 ml Tambahkan Garam Jangan Banyak Banyak Dulu Setengah Sendok Teh Dulu Karena Ikannya Sudah Ada Rasa Kaldu Bubuk Satu Sendok Teh Penung Gula Putih Satu Sendok Teh Penung Terasi Matang Satu Sendok Teh Penung Santan Instant Kemasan 65 ml Tapi Saya Tidak Pakai Semua Cukup Setengah nya Tambahkan Larutan Air Asam Jawa Dari 25 Gram Asam Jawa Masukkan Cabai Rawit Merah Utus Cukupnya Timun 4 Buah Yang Sudah Dibuang Tengah Atau Bijinya Cuci Bersih Dan Untuk Potongannya Sesuai Selera Teman Temannya Aduk Aduk Supaya Semua Tercampur Rata Kemudian Masak Timun Sampai Matang Setelah Timun Di rasa Matang Kemudian Masukkan Ikan Yang Tadi Kita Goreng Aduk Aduk Kemudian Masak Cukup Setelah Semua Tercampur Rata Dan Sedikit Meresap Kemudian Matikan Kompor Ini Sudah Matang Selanjutnya Siap Sacikan Tara Ini Dia Ikan Goreng Bumbu Sambal Santan Peringatan Keras Ini Menu Yang Sangat Bahaya Bakalan Ngabisin Stok Beras Di Rumah Teman Teman Karena Rasanya Yang Enaknya Tidak Masuk Akal Pokoknya Ini Wajib Coba Insya Allah Teman Teman Akan Sudah Menonton Selamat Mencoba Semoga Bermanfaat Untuk Resep Detailnya Bisa Dilihat Di Deskripsi Terima Kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum Apa Apa Teman Teman Semoga Sehat Selalu Siapa Ini Yang Suka Masakan Berkua Yang Suka Bikin Sob Harus Coba Sob Mama Ryan Karena Setiap Bikin Sob Ini Keluarga Senang Banget Dan Pengen Buru Cepet Makan Rasa Nikmatnya Luar Biasa Saya Pun Suka Banget Insyaallah Teman Teman Juga Akan Suka Banget Setelah Coba Sob Ini Untuk Cara Buat Tonton Sampai Habis Langkah Pertama Siapkan Bakso Saya Pakai Bakso Sapi 15 Putir Yang Sudah Dikerat Menyilang Seperti Ini Atau Mau Dipotong Potong Juga Boleh Wortel Satu Buah Yang Sudah Dipotong Tahu Putih 5 Buah Yang Sudah Dipotong Dadu Selanjutnya Siapkan Juga Kolato Kubis Saya Pakai Sebanyak 200 Gram Sudah Dipotong Potong Dan Sudah Dicuci Bersih Kemudian Untuk Bumpunya Bawang Putih 4 Siung Yang Sudah Dipotong Potong Bawang Merah 4 Siung Kemiri 3 Putir Perica Putiran Kurang Lebih 1 Sendok Teh Tambahkan Air Atau Minyak Goreng Secukup Kemudian Haluskan Saya Menggunakan Blender Boleh pakai Chopper Ataupun Ulekan Haluskan Sampai Benar-benar Halus Seperti Ini Kemudian Siapkan Juga Daun Bawang Saya Pakai 3 Batang Daun Seledri 3 Batang Saya Potong Bulat Sedang Atau Potong Sesuai Selera Teman-teman Setelah Bumbu Siap Panaskan Minyak Goreng Secukup Tumis Bumbu Halus Aduk Aduk Supaya Tidak Gosong Bawahnya Kemudian Tumis Bumbu Sampai Matang Dan Tanak Setelah Bumbu Matang Dan Tanak Kemudian Tambahkan Air Kurang Lebih 1 liter Atau 1000 Mili Tumis Selan Selan Selanjutnya Tambahkan Garam 1 sendok Teh Penuh Kaldu Bubuk 1 sendok Teh Penuh Gula Putih 1 sendok Teh Penuh Dilanjut Masukkan Wortel Aduk Aduk Masak Sebentar Sampai Wortel Sedikit Matang Dulu Setelah Wortel Sedikit Matang Kemudian Masukkan Tahu Dan Bakso Aduk 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 Kembali Masak Sampai Semuanya Matang Setelah Semua Matang Masukkan Kol Aduk Aduk Sampai Tercampur Rata Biarkan Mendidih Dulu Sebentar Kurang Lebih Setengah Menit Setelah Mendidih Setengah Menit Masukkan Daun Bawang Dan Seledrinya Saya Tambahkan Juga Bawang Goreng Kurang Lebih 2 sendok Makan Penuh Aduk Aduk Masak Kembali Sebentar Cukup Sampai Daun Bawang Sedikit Layu Atau Kuahnya Mendidih Lagi Setelah Daun Bawang Sedikit Layu Matikan Kompor Ini Sudah Matang Selanjutnya Siap Sajikan Tara Ini dia Sob Tahu Baso Kesukaan Keluarga Pokoknya Kalau Sudah Bikin Menu Ini Suami Dan Anak Pasti Berebut Pengen Buru Makan Karena Sob Ini Rasanya Enak Banget Pokoknya Ini Enak Kebangetan Insya Allah Semua Anggota Keluarga Pasti Juga Akan Ketagihan Kalau Sudah Coba Sob Ini Terima Kasih Yang Sudah Menonton Selamat Mencoba Semoga Bermanfaat Untuk Resep Detailnya Bisa Dilihat Di Deskripsi Terima Kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum Sudah 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 Dicuci Bersih Ini Sebanyak Setengah Kilo Atau 500 Gram Kemudian Untuk Bunga Papayanya Kita Sisikan Dahulu Lanjut Saya Bikin Untuk Bumpunya Bawang Putih Ini Ada Yang Kecil Kecil Saya Hitung 5 Sium Bawang Merah 5 Sium Cabai Rawit Merah 10 Buah Cabai Merah Keriting Kurang Lebih 8 Buah Kemudian Haluskan Saya Menggunakan Kurang Lebih Seperti Ini Siapkan Juga Untuk Bumbu Yang Lain Tomat Merah Setengah Buah Yang Sudah Dipotong Dadu Cabai Merah Keriting 6 Buah Yang Dipotong Serong Lengkuas Secukupnya Dikeprek Serai Satu Batang Dikeprek Daun Salam 2 Lembar Ikan Nasin Teri Jengki Yang Sudah Disiram Air Panas Sebentar Ini Sebanyak 100 Gram Boleh Pakai Teri Medan Ataupun Rebon Selanjutnya Rebus Air Secukupnya Atau Sedikit Lebih Banyak Setelah Mendidih Masukkan Bunga Pepaya Tambahkan Garam 1 Sendok Makan Penuh Larutan Air Asam Jawa Dari 50 Gram Asam Jawa Supaya Bunga Pepaya Tidak Pahit Sama Sekali Rebus Di Air Yang Banyak Dengan Menambahkan Garam Dan Larutan Air Asam Jawa Jangan Lupa Asam Dipakai 50 Gram Kemudian Rebus Bunga Pepaya Kurang Lebih 5 Atau 6 Menit Setelah Direbus Kurang Lebih 6 Menit Kemudian Angkat Bunga Pepaya Dan Tiriskan Setelah Bunga Pepaya Direbus Cuci Kembali Bunga Pepaya Bilas Beberapa Kali 3 Atau 4 Kali Sambil Sedikit Diremas Sermas Ya Setelah Jangan Lupa Diperas Supaya Sisa Air Cuciannya Berkurang Atau Menghilang Lanjut Panaskan Minyak Goreng Cukupnya Kemudian Tumis Bumbu Yang Tadi Kita Comper Tumis Sekalian Rempah Aromatiknya Aduk Aduk Supaya Tidak Gosong Bawahnya Kemudian Tumis Bumbu Sampai Matang Dan Tanat Setelah Bumbu Matang Masukkan Cabai Dan Tomatnya Ikan Asin Kurang Lebih 2 Sendok Makan Aduk Aduk Tumis Kembali Sampai Teris Sekiranya Setengah Matang Atau Sampai Matang Juga Boleh Setelah Tambahkan Air Kurang Lebih 120 Mili Tambahkan Penyedap Rasa 1 Sendok Teh Gula Putih 1 Sendok Teh Saos Tiram Kurang Lebih 1 Sendok Makan Aduk Aduk Sampai Semua Tercampur Rata Tunggu Sampai Mendidih Setelah Mendidih Masukkan Mungah Pepayanya Aduk Aduk Sampai Semua Tercampur Rata Kemudian Masak Sampai Kuah Menyusut Setelah Air Air Menyusut Kemudian Tambahkan Bawang Goreng Kurang Lebih 2 Sendok Makan Penuh Aduk Masak Kembali Cukup Sampai Semua Tercampur Rata Setelah Tercampur Rata Matikan Kompor Ini Sudah Matang Selanjutnya Siap Sajikan Tara Ini Dia Oseng Bunga Pepaya Tauco Ini Asli Enak Banget Super Sedep Dan Gak Pahit Sama Sekali Insya Allah Temen Temen Yang Gak Suka Bunga Pepaya Jadi Suka Apalagi Yang Suka Pasti Tambah Suka Temen Temen Harus Coba Terima Kasih Yang Sudah Menonton Selamat Mencoba Semoga Bermanfaat Untuk Resep Detailnya Bisa Dilihat Di Deskripsi Terima Kasih Wassalamualaikum Wassalamualaikum Apa kabar Temen Semoga Sehat Selalu Untuk Temen Temen Yang Ingin Masak Praktis Dan Simple Jadi Satu Menu Tapi Lengkap Gizi Selain Lengkap Gizi Rasanya Juga Dasyat Banget Luar Biasa Nikmat Dan Setelah Coba Pastinya Insya Allah Temen Temen Akan Suka Banget Dengan Menu Ini Untuk Cara Buatnya Tonton Sampai Habis Ya Langkah Pertama Siapkan Sayur Toge Dan Sawi Hijau Untuk Toge Saya Pakai Sebanyak 250 Gram Sudah Dicuci Bersih Dan Sawi Hijaunya Sama 250 Gram Juga Atau Dua Bonggol Yang Sudah Dipotong Dan Sudah Dicuci Bersih Siapkan Ayam Filet Saya Pakai Bagian Paha Ini Sebanyak 250 Gram Sudah Dicuci Bersih Dan Potong Potong Dadu Kecil Seperti Selanjutnya Siapkan Ikan Nasi Nteri Cengki Ini Sebanyak Kurang Lebih 100 Gram Yang Sudah Disiram Air Panas Sebentar Supaya Lebih Higienis Selanjutnya Untuk Bumpunya Bawang Putih Ini Kecil Kecil Saya Hitung 5 Siung Kemudian Geprek Dan Cincang Halus Bawang Bombay Satu Buah Potong Dadu Cabai Rawit Merah 11 Buah Potong Serong Tipis Tomat Merah Satu Buah Belah Buang Pangkal Kemudian Potong Dadu Kecil Dan Bawang Ini Kecil Kecil Saya Hitung Tiga Batang Kemudian Potong Bulat Kecil Seperti Ini Setelah Semua Bumbu Dirajang Rajang Selanjutnya Tumis Bumbu Dengan Minyak Koreng Secukupnya Tumis Bawang Putih Terlebih Dahulu Aduk Aduk Supaya Tidak Gosong Bawahnya Kemudian Tumis Bumbu Sampai Wangi Sampai Sedikit Kuning Gemasan Setelah Bawang Putih Kuning Gemasan Kemudian Masukkan Cabai Tomat Dan Bawang Bombay Tumis Tumis Sekalian Lengkuas Cukupnya Dikeprek Daun Salam Tiga Lembar Aduk Aduk Tumis Kembali Sampai Cabai Bawang Bombay Tomat Matang Setelah Matang Masukkan Ikan Asin Terinya Aduk Aduk Tumis Kembali Sebentar Sampai Teri Sedikit Matang Setelah Masukkan Ayam Filet Tumis Kembali Sampai Ayam Filet Matang Sebelum Ayam Filet Matang Tambahkan Dulu Kaldu Bubuk Gula Putih Dan Lada Bubuk Tidak Perlu Tambahkan Garam Dulu Takut Keasinan Karena Sudah Asin Dari Ikan Asin Saus Siram Kurang Lebih Satu Sendok Makan Penung Kecap Pani Sedikit Aja Kurang Lebih Setengah Sendok Makan Aduk Aduk Sampai Semua Tercampur Rata Tumis Kembali Sampai Ayam Filet Matang Setelah Matang Tambahkan Air Sedikit Aja Kurang Lebih 70 Mili Aduk Aduk Sampai Tercampur Rata Tunggu Mendidih Setelah Mendidih Masukkan Dulu Sawi Hijau Aduk Aduk Masak Cukup Sampai Sedikit Layu Dulu Setelah Masukkan Toge Daun Bawang Aduk Aduk Sampai Tercampur Rata Kemudian Masak Sebentar Aja Karena Toge Cepat Matang Setelah Setelah Toge Dirasa Cukup Kematangannya Matikan Kompor Ini Sudah Matang Selanjutnya Siap Sajikan Tara Ini Dia Tumis Toge Ayam Filet Ini Asli Enak Banget Satu Menu Sudah Lengkap Gizi Jadi Tidak Perlu Lauk Lain Atau Juga Ditemani Kerupuk Supaya Tambah Mantul Terima Kasih Yang Sudah Menonton Selamat Mencoba Semoga Bermanfaat Untuk resep Detailnya Bisa Dilihat Di Deskripsi Terima Kasih Wassalamualaikum